selamat datang kembali di channel zona forex assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat teman teman semua dimanapun anda berada kembali lagi bersama zona forex ya hari ini sore hari kita akan memberikan review ya gambaran dari pergerakan XAUUSD dimana sudah terjadi pergerakan dari pagi hingga dengan sore hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa langsung aja kita lihat di cat ya oke anda bisa lihat ya saat ini kita mulai di time frame 4 jam dimana pergerakan tadi pagi hingga dengan sore hari ini ya terjadi sempat ya sempat terjadi pelemahan pergerakan XAUUSD dan gagalnya dia breakout di bawah 1720.40 yang menjadi area resistant ya atau area support ya sorry maksud saya area support disini ya area support gagalnya dia breakout di area support ya dan akhirnya ada penolakan untuk candle 4 jamnya dimana candle warna merah dimakan oleh candle warna hijau dan secara struktur kalau kita lihat swing pergerakannya ini adalah pergerakan naik ya dimana ada pembentukan higher low higher low, higher low, higher low, higher low disini ada higher high, higher high, higher high besar kemungkinan kalau kita lihat dari pergerakan seperti ini ya ini sesuai dengan berita yang nanti malam ya akan rilis ya mengenai inflasi di Amerika dimana diprediksi akan turun 8,1% dari data sebelumnya ada 8,5% diprediksi akan turun menjadi 8,1% jika terjadi penurunan ya untuk inflasi di Amerika maka besar kemungkinan indeks dolar pasti akan melemah XAUUSD akan terjadi kenaikan nah ini yang menjadi sebuah catatan penting ya nantinya pukul 19.30 menurut saya teman-teman harap hati-hati karena sering terjadi berita-berita seperti itu meskipun kecenderungan untuk saat ini adalah naik ya tetap jangan lupa pasang stop loss karena itu sangat penting sekali ya dan hati-hati jika Anda atau broker Anda sering terjadi yang namanya spread yang melebar kalau terjadi spread melebar seperti ini lebih baik Anda lock di awal aja jangan sampai Anda pasang limit ataupun buy stop atau sell stop karena apa nantinya akan terjadi jam atau terjadi apa sesuatu yang tidak diinginkan seperti NFP sebelum-sebelumnya itu yang terjadi ya karena pada dasarnya broker Anda memang mengambil keuntungan di situ ini sih istilahnya saya cuma mengingatkan aja kalau kita lihat informasi saat ini pergerakan di time frame 4 jam perhatikan ya teman-teman ya disini terjadinya bearish engulfing tepat berada di area height weekly disini dimana impulsif bearish yang menekan kuat sampai dengan posisi saat ini memang tidak mampu breakout di bawah wilayah support yaitu 1720.40 ini sudah menjadi wilayah pantau kita ya di area sini ada terjadi pembentukan bullish engulfing artinya apa? artinya bullish engulfing ini akan menguji kenaikannya bukan hanya di height weekly ya tapi yang menjadikan open dari pembukaan impulsif bearish ini yang membentuk bearish engulfing yang menekan pergerakan XAUUSD kegagalannya dia naik kegagalannya dia breakout di atas resisten 1735.14 kalau kita ukur dengan posisi impulsif bearish disini ya ini kita ukur dulu dari opennya disini di kisaran 3192 ya 1731.92 nah ini tepat ya ini menjadi area open ya open di time frame 4 jam open di H4 nah ini saya tandain jadi kalau catatannya gini brother and sister jika hari ini ya pergerakan dimana nantinya kalau dia breakout di atas 1731 breakout di atas ini pasti akan terjadi kekuatan bayar yang cukup besar ya breakoutnya bisa time frame 4 jam atau 1 jam ya dia akan menguji kuat wilayah resisten yaitu 1735.14 tapi biasanya ya kalau nanti malam mau rilis data inflasi Amerika biasanya pergerakan ini tidak terlalu signifikan ya lebih bergerak set base atau menunggu nanti malam hasil dari data inflasi itu biasanya seperti itu maka kalau kita ukur ya kalau kita ukur dengan garis ukur dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini pergerakan rata-rata hanya bergerak 7 dolar 7,6 dolar ini memang rata-rata sesi Asia memang segini ya tapi ini tidak seperti biasanya makanya saya katakan hati-hati untuk entry posisi ya atau yang sekarang lagi open posisi kalau saya pribadi lebih baik kalau yang sudah profit silahkan likidasi kalau yang memang masih menggantung Anda boleh spekulasi ya atau Anda mau mengamankan dulu tidak masalah atau spekulasi minimal nanti ketika data inflasi itu keluar memang sesuai dengan yang dipredisikan 8,1% ada penurunan dari 8,5% artinya nanti XLUSD akan terjadi kenaikan nah ini ini catatan yang paling penting oke jadi seperti itu untuk informasi di time frame 4 jam ya yang bisa saya kasih tahu dan di time frame 1 jam kalau kita lihat pergerakannya memang masih bergerak tidak terlalu signifikan ya tidak terlalu signifikan artinya masih bergerak terbatas meskipun pergerakan saat ini di time frame 1 jam sudah berada di atas MA50 dan gagal breakout ya di area support 1720 tapi tidak kurang tidak lebih sampai dengan nanti malam sebelum rilis inflasi data Amerika besar kemungkinan hanya bergerak sideways yaitu berkisaran area 38,2% 1718,19 sampai dengan 1727,24 area 50% kita tinggal ukur aja caranya seperti ini kita ukur kalau nanti memang di saat pergerakan ini bergerak naik ya cukup besar ya akan menguji kuat wilayah resisten yaitu 1745 ini adalah menjadi sebuah target setelah dia breakout area 61,8% yaitu 1735 akan besar kemungkinan menurut saya akan menuju area resisten sampai dengan area ini ya area 1749,17 yaitu 78,6% naik bisa ke sana ketika nanti data inflasi itu betul-betul sesuai dengan perkiraan ini saya akan tandain ya oke saya tandain seperti ini ini on targetnya ya on target nah oke targetnya sampai sana oke ya sudah saya tandain tertingginya sampai sana terus kemudian kalau nanti memang data inflasi ternyata menguat ya maka indeks dolar akan menguat XOUSD akan terjadi penurunan turunnya sampai berapa minimal kalau kita ukur dari titik tertinggi sampai dengan sore hari ini ya apa di sesi Eropa akan terjadi penurunan minimal dia akan menguji kuat level psikologi yaitu 1700 nih ya ini menjadi level area uji 1700 bisa terjadi sampai area sana oke minimal sampai 1700 jadi disini saya akan gambarkan sebentar ini saya hapus dulu yang yang gak kepake ya jadi antara 1704 sampai dengan 1700 ini akan saya tandain juga ya sebentar ini saya akan tandain juga jadi kita sudah memiliki target atas dan target bawah ya antara ini ya target atas dan target bawah oke ini sudah kita tandain targetnya sampai sini ya jadi ini target atas target bawahnya ya ini saya perkecil supaya jelas nah seperti ini ya jadi ini target atas kisaran 1745 poin 55 sampai area 1749 atau 78,6% yang dibawah targetnya adalah 1700 sampai 1704 targetnya ini ada 2 ya nah ini kondisinya ya jadi buat temen-temen ya yang nonton zona forex saya ingatkan lagi tolong jangan di skip ya karena kita tadi berbicara dari awal time frame 4 jam sampai dengan 1 jam ini berhubungan terus ya tidak ada yang dijeda jadi tolong diperhatikan disitu supaya tidak salah paham supaya Anda lebih mengerti supaya Anda lebih jelas lebih jeli dalam melihat sebuah pergerakan pasar dan bisa sesuaikan dengan apa yang sudah kalian punya intinya disitu ya tapi secara struktur ya saya lanjutkan secara struktur memang pergerakan XAUUSD kecenderungannya naik ya didukung dari apa namanya prediksi dari inflasi nanti ya yang akan keluar 8,1% jadi kecenderungannya memang kuat naik jadi ada 2 ya hati-hati buat temen-temen untuk yang pertama kalau saya buatkan skenario nya ya selama berita nanti sebelum rilis ya sebelum rilis berita ini saya katakan sebelum rilis maka harga hanya bergerak di kisaran ya yaitu di 2 wilayah ini yang pertama di kisaran hanya area sini sebentar saya tandain lagi area sini perhatikan oke ini akan menguji kuat wilayah sebentar ini agak sinyalnya agak jelek juga sebentar oke saya coba lagi ya jadi kisaran oke saya lanjutkan ya mohon maaf sinyalnya agak error jadi disini saya akan konfirmasikan bahwasannya akan terjadi pergerakan yang set wish ya sebelum nanti rilis berita minimal dia akan bergerak hanya berkisaran ya antara berapa antara dari area 1727 ya atau di hike weekly hanya berkisaran seperti ini besar kemungkinan akan terjadi hal seperti ini ya oke tapi nanti ketika rilis berita ya pastikan aja harga betul-betul breakout kalau memang sudah breakout di atas 1735 besar kemungkinan akan berlanjut sampai 1745 jadi dia akan bergerak apalagi close-nya untuk 1 jam ya di atas 1731.92 seperti ini kondisinya ya maka dia akan bergerak kuat menuju ke area sini ya minimal sampai sini dulu ya minimal sampai situ dulu oke dan yang kedua ya tetap saya akan gambarkan 2 skenario ya 3 skenario yang pertama sideways yang kedua kalau nanti ini sampai terjadi breakout impulsif baris retest maka besar kemungkinan akan menuju ke area sini nah intinya disini jadi teman-teman perhatikan ya dari 2 level yang sangat memungkinkan untuk hari ini dia bergerak lebih daripada harga saat ini ya akan terjadi pergerakan yang sideways oke ini saya hapus aja udah kita pakai ya nah seperti ini kondisinya memang dorongan buyer saat ini lebih kuat ya sesuai dengan prediksi dari berita nanti malam ya semoga aja sesuai ya kalau sesuai pasti akan naik targetnya 1745.55 kalau nanti memang hasilnya tidak sesuai dengan prediksi ya mungkin inflasi menguat maka indeks dolar akan menguat XLUSD akan terjadi penurunan oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk review sore hari ini semoga bermanfaat jangan lupa selalu support channel Zona Forex bagikan video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama thank you buat semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati